Halo Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Idris Wulandari kali ini aku mau review Samsung j3 Pro jadi HP ini dirilis tahun 2017 guys Hai HPnya emang kecil guys menurut aku karena ukuran layarnya cuma 5 inch ya kecil guys kalau kita sering pakai layar yang poni atau yang lebih gede lagi pasti kalau megang HP ini terasa kecil guys ya Oke ini HPnya guys langsung aja kita buka AIDA64 untuk sistemnya Samsung j3 Pro yaitu ini guys model perangkat Samsung Galaxy j3 2017 ada tulisan Malaysia Hai tipe perangkat ponsel Samsung Universal Oke pokoknya ini guys ya untuk RAM nya 2GB internalnya 16GB ini udah aku install aplikasi game mobile Legends guys nanti lihat aja guys aku mau main pakai HP ini Oke lanjut ke bagian CPU nya Samsung j3 Pro menggunakan CPU Exynos 7570 masih Exynos 7 guys ya cuma di seri 75 70 kalau Samsung j3 Pro yang kemarin itu 75 Hai itu 7870 kalau nggak salah kalau Samsung A20 7884 begitu pun juga Samsung A10 juga 7884 guys ya untuk arsitektur intinya 4x ARM Cortex-A53 litografi 14nm set intrusi 64 bit di mode 32 bit ini settingannya guys oke kita oke kita oke guys kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya di bagian layarnya untuk layarnya Samsung j3 Pro resolusinya itu 720 x 1280 awalnya saya kira layarnya saya kira layarnya itu Super AMOLED guys ternyata layarnya itu masih PLS TFT ukuran layarnya 62 mm x 111 mm intinya 5 inch kepadatan pixel 294 tpi refresh rate nya itu 60hz Oke kita lanjut lagi ke bagian jaringannya untuk bagian jaringan seh Samsung j3 Pro yaitu victual nyerati 6 chefe free-ge altered g вли loh satu jaringan 내� prin请 motor z3 Proaken mempunyai te Ah ang paragrafi 2 YOU suasana 400 mAh guys 2400 2600 guys ya pokoknya 2500an gitu ah Oke lanjut lagi ke bagian versi Android jadi HP ini sudah aku upgrade ke Android 9 guys Android pe Oke ini lihat lanjut lagi ke bagian kamera belakang kamera belakangnya itu 13 megapiksel resolusi video 2,1 megapiksel jadi meskipun kameranya itu 13 megapiksel dengan resolusi 4144 kali 3106 resolusi videonya itu 1920 x 1080 jadi 2,1 megapiksel LED flash juga ada ada Infinity auto makro kontinus video ada lanjut ke bagian kamera depan kamera depannya itu 5 megapiksel resolusi video 2,1 megapiksel di kamera kamera depan juga sudah dilengkapi dengan LED flash bisa dilihat ini LED flashnya dan ini kameranya Hai Oke lanjut lagi ke bagian suhu baterai suhu baterai saat ini 32,4 derajat Celcius Hai ini sensornya akselometer proximity ada ini aplikasi yang sudah aku install penuh Mobile Legends nya sudah penuh installan nya kayaknya lompat ikan nya guys Oke Hai sebentar dulu guys apanya saya letakkan disini karena sekarang sumber air sudah dekat Hai aduh nono kaya panceng Hai jina sabar makin jauh ini ini Hai nyorawani Hai beli Hai sifu mas Hai orha guys kembali lagi karena tadi ikan koi saya lompat jadi ini review dari Samsung C3 Pro kita akan lihat di menu pengaturannya guys seperti ini di C3 Pro sudah ada modem malam bisa diprogram oke ini modem biasa kalau ini modem malam guys Hai eh termasuk ke pengaturan Hai terus kita lihat tentang ponselnya guys versi one-winnya 1,1 Android 9 Android pay Oke kita tes layarnya Apakah masih sensitif semuanya guys ya karena aku belinya itu second tentu Hai harus kita teliti lebih lanjut guys ya Hai eh kita pilih yang sentuh desa nah ini kayaknya masih sensitif semua nih guys Hai teratakan dulu sampai hijau kotak-kotaknya Hai keberarti semuanya masih sensitif guys ya Hai guys itu aja review dari Samsung C3 Pro 2017 hai 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 oles 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 itu aja yang bisa aku review dari Samsung C3 Pro 2017 Hai Sampai jumpa di video selanjutnya sebelumnya jangan lupa bantu subscribe dan like video aku guys Terima kasih semuanya hai 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 hai